Halo, berjumpa kembali bersama saya Apa kabar kawan-kawan semua Semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua Selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat Nomor halaman pada lembar kerja Excel Namun sebelum kita lanjut Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe Mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Oke, terima kasih Sekarang kita lanjut ke videonya Oke, disini sudah ada satu lembar kerja Excel Yang akan kita buat nomor halamannya Kita coba print view Disini belum ada nomor halamannya Biasa nomor halaman bisa di atas Atau bisa di bawah Di tengah atau di pinggir Kalau ini bukan nomor halaman Ini nomor ini Memang nomor text di dalamnya Nah, ini belum ada nomor halaman Disini ada tujuh halaman Tujuh lembar halaman Namun belum ada nomornya Nah, untuk membuat nomor halamannya Pertama kawan-kawan lihat pada menu fact layout Pada menu fact layout Kawan-kawan pilih pack setup yang ini Bisa kawan-kawan lihat yang ada panah kecil Yang ini Ada panah kecil Ini Pack setup Kemudian ada panah kecil yang di pojok Di pojok Kanan bawah Kawan-kawan klik panah yang kecil ini Maka akan muncul Pada Tampilan seperti ini Pada tampilan ini Kawan-kawan pilih yang header atau footer Nah, pada header atau footer Kalau footer Ini halamannya berarti Yang bagian bawah Bagian bawah dokumen Kalau yang header ini berarti bagian atas Atas halaman Di atas halaman Kalau yang footer ini adalah bawah halaman Misal kita menggunakan Yang Footer ya Yang bagian bawah ya Bagian bawah ini ya Klik Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Pada tampilan ini Kalau Kalian lihat Ada yang Pinggir Tengah Dan ada pinggir kanan Misal kita Menggunakan yang tengah Kalau kita memilih yang tengah Berarti nomor halamannya nanti Ada berada Di tengah Halaman ya Di tengah halaman Bagian bawah Nah Untuk menambahkan nomor Bisa kawan-kawan Pilih yang ini ya Nah Nah, ini ya Kawan-kawan klik Sehingga muncul seperti ini ya Nah, untuk Mengatur Jenis huruf halaman Atau Ketebalan Nomor halaman Atau Ukuran nomor halamannya Ketika sudah dipilih Kawan-kawan blok Setelah di blok Kawan-kawan pilih yang ada Huruf A Yang ini ya Ini untuk Memilih format Text Atau format nomor Nah, disini Seperti biasa Bisa kawan-kawan pilih Ukuran Misal kita Gunakan ukuran yang 22 Biar nampak Karena Disini nanti Kecil ya Kemudian Jenis hurufnya Kita gunakan yang ini ya Nah, biar Tebal Jika sudah dipilih Jenis huruf Dan ukuran hurufnya Lanjut Kawan-kawan tekan Oke ya Setelah ini Maka dia Menjadi besar ya Hurufnya Lanjut Tekan Oke Lanjut Tekan Oke lagi ya Pada tampilan ini Nah, sekarang kita coba Print view ya Nah, disini sudah ada Muncul Nomor halaman ya Di tengah Di tengah Bawah Ada nomor 1 Kita lihat Nomor berikutnya 2 3 4 5 Jadi disini sudah ada Nomor halaman ya Pertanyaannya Bagaimana kalau kita Ingin Memulai Nomor halaman Dari angka tertentu Ya, misalnya kita Mulai nomor halaman Dari angka 4 Misalnya ya Kalau yang tadi Dia otomatis Dari 1 2 Dan seterusnya Bagaimana kalau Halamannya Atau nomor halamannya Dimulai dari Angka tertentu Misalnya Angka 4 5 Atau Angka yang lain ya Untuk Mengaturnya Kawan-kawan Masih di menu Fake layout Yang tadi ya Kemudian Di Fake setup Masih Pilih yang Panah yang kecil Yang tadi ya Di pojok Kanan bawah Nah Pada Tampilan ini Kawan-kawan lihat Disini kan Kalau yang tadi Kita pilih yang Header Footer ya Sekarang kita Berada di menu Fake ya Kawan-kawan Lihat disini ya Fear Fake Number ya Disini Posisi sekarang Adalah Auto Kawan-kawan Ganti Dengan Angka Untuk Memulai Nomor Halamannya Misalnya kita mulai Dari Angka 4 Nomor Halamannya Berawal Dari Nomor 4 Misalnya Maka ketik 4 Kalau dari Angka 5 Ketik 5 Dan sebagainya Kalau ingin Memulai dari Angka tertentu Maka Angkanya Diketik disini Di kolom Ini pada Bagian Fake Misalnya kita Mulai dari Angka 5 Atau nomor 5 Ketik 5 Kemudian Tekan Oke Sekarang kita Cek Print Print View Maka otomatis Nomor Halaman Itu dimulai Dari Nomor 5 Ini halaman Pertama Nomor 5 Ini halaman Pertama Bisa kalian Lihat Di bawah Ini 1 Sampai 7 Dan Nomor Atau halaman Satunya Itu berawal Dari Nomor 5 Nomor 5 Kemudian Halaman Selanjutnya Otomatis Melanjutkan Yaitu 6 7 8 9 Dan seterusnya Ya Jadi Seperti itu Kawan-kawan Semua Cara Membuat Nomor Halaman Pada Lembar Kerja Excel Nah Saya juga Pernah Membagikan Video Bagaimana Cara Membuat Nomor Halaman Pada Microsoft Word Seperti Nomor Halaman Berbeda Nomor Halaman Banyak Jenis Bisa Kalian Lihat Di Video Saya Yang Lain Pada Channel Youtube Saya Yang Ini Oke Terima Kasih Demikian Videonya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Sampai Berjumpa Semoga Kita Semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Selamat Sampai Selamat Selamat